Presiden China Xi Jinping menelpon putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman al-Saud pada selasa 28 Maret 2023. Hal itu dilakukan guna membahas kelanjutan kesepakatan pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Iran. Sebelumnya China menjadi mediator dalam pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut pada awal Maret lalu. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Iran juga akan saling bertemu selama bulan suci Ramadan usai kesepakatan perdamaian disetujui oleh kedua negara. Sementara, langkah yang dilakukan China tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh Beijing semakin kuat di Timur Tengah di saat menurunnya pengaruh Amerika Serikat. Terkait hal itu, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS memberikan penghargaan atas upaya China mendamaikan Arab Saudi dengan Iran. Dalam pembicaraan tersebut, Xi dan MBS juga membahas soal pentingnya hubungan strategis antara Arab Saudi dengan China. Pasalnya, Arab Saudi merupakan pengekspor minyak utama dunia, sementara China memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan merupakan mitra dagang utama negara-negara teluk lainnya. Kedua negara juga menegaskan akan saling mendukung kepentingan satu sama lain serta akan lebih banyak memberikan kontribusi untuk perdamaian, stabilitas, hingga pembangunan di Timur Tengah. Diketahui awal pekan ini, Aramco perusahaan minyak Arab Saudi meningkatkan investasinya di China dengan dua kesepakatan yang akan diumumkan oleh Xi Jinping dalam waktu dekat. Di sisi lain, negara-negara Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya diketahui meregangkan diri dari Amerika Serikat.